Pada saat itu saya langsung buang itu kayu, tanpa pikir panjang, saya enaknya, lagi asik-asik kerja, 5 menit kemudian, Brak! Kayunya balik lagi, saya gak sengaja tengok ke atas, di atas ada sosok poci, yaitu pocong. Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih teman-teman yang udah mengklik video ini, ya di episode kali ini kita kedatangan teman dari Bekasi, yaitu Bang Reza, Yang mana di episode kali ini, dia akan menceritakan pengalamannya, waktu dulu, ketika dia masih remaja, mengalami hal-hal goib yang di luar nalar kita. Bahkan sampai menyisakan kepiluan atau menyisakan ingatan yang tidak enak gitu Bang ya, mungkin ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari memperkenalkan dulu kepada teman-teman, Bang Reza, silahkan Bang Reza. Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada channel Albert Alventur, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita di channel ini. Saya Reza dari Bekasi, tempat kejadian saya alami itu di Jakarta Timur, waktu saya tinggal di rumah nenek. Kebetulan pada saat saya mengalami kejadian itu, di usia, lupa lah ya, belasan tahun lah ya, waktu masih duduk di SMP. Ketika itu, saya masih dalam libur sekolah ya, libur sekolah, Dan saya ini tipikal orang yang tidak meminta uang jajan kepada nenek saya. Mandiri ya? Mandiri ya. Lantas, saya memanfaatkan waktu libur saya untuk mencari uang jajan, yaitu saya menjaga sebuah parkiran di perusahaan tersebut. Jadi, setiap hari saya menjaga parkiran untuk menyisikan uang jajan juga. Pada pagi hari, di saat saya santai di rumah nenek saya, Saya sedang menonton TV, bersama keluarga, ada nenek saya, ada sepupu-sepupu saya, ada om saya. Kebetulan jam 10 pagi itu, ada yang menutuk-nutuk pintu, di saat saya lagi menonton TV di kamar. Saya mendengarkan dari kamar tetangga saya masuk ke rumah nenek saya tuh, Assalamualaikum. Dalam hati saya, wah ada tamu nih. Saya dengerin dari kamar. Kenal sih saya suaranya, oh beliau nih. Lagi pada ngapain nih, tetangga saya nanya. Biasa lagi pada nyantai, jawaban dari nenek saya. Ada kemana? Itu pada di kamar ada. Lagi nggak pada ngapa-ngapain. Enggak, emang kenapa? Mau minta tolong. Tolong apa? Iya, di selokan tuh, kamar mandinya agak mampet, saluran air. Oh gitu. Oh ada si Reja juga lagi ngapa-ngapain tuh, kalau emang mau minta bantuan. Coba si Reja, saya tanya mau apa enggak, jawaban dari nenek saya. Ketika itu saya lagi menonton TV, dipanggil nenek. Ya, gitu. Ya nek, gitu. Tuh ada kerjaan tuh, siapa tau lo mau bantuin daripada lo ngapain. Kerjaan apaan? Itu tanya aja tuh. Saya ke temuin si tetangga saya. Sebut saja yang inisialnya N lah ya. Mbak N. Kenapa Mbak N? Itu, gue mampet. Jadi air kamar mandi tuh nggak berfungsi dengan baik. Salurannya. Oh gitu. Bisa dilihat nggak? Saya gituin. Saya mau lihat, cross check dulu area-nya. Kalau memang sekiranya saya bisa untuk mengatasi, saya mengiyakan. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa, ya saya angkat tangan gitu. Ketika itu, saya langsung menuju ke rumahnya bersama tetangga saya. Saya cross check tempat. Tempatnya itu, ternyata memang benar. Kamar mandinya, mampet. Setangga saya ini memang sudah berkeluarga. Suaminya itu seminggu sekali kadang jarang pulang juga. Dia bertugas di luar kota. Kebetulan tetangga saya ini tinggal bersama anaknya aja yang masih balita. Nggak mungkin juga dong tetangga saya perempuan mengerjakan hal-hal yang seharusnya lelaki yang mengerjakan gitu. Akhirnya saya ada rasa kasihan juga. Ya udah lah. Ya udah, tapi saya nggak bisa sendiri ini. Emang masih apa lagi? Saya panggil sepupu saya lah gitu. Oh gitu, berdua ini kalau bisa saya gituin. Nah terus kata tetangga saya, oh ya udah kalau emang bisa minta bantuan aja sama sepupu saya gitu. Sepupu saya sebut aja yang namanya Bejo. Akhirnya, saya pulang lagi ke rumah nenek saya tuh. Ke rumah nenek, saya menghampiri kamar sepupu saya. Saya kotok-kotok, kebetulan sepupu saya sedang tidur. Saya bangunin, Jok-jok. Dia dengan muka agak marah lah ya. Lagi, dia juga abis bergadang posisinya. Apaan sih gitu? Bantuin, Jok. Bantuin apa? Itu ada kerjaan terlalu lumayan tuh. Kasih di terokok gitu. Ya buang-buangin gitu. Padahal di awalnya juga gak ada pembukaan omongan yang mengarah ke keuangan gitu lah ya. Saya juga kan tau karakter sepupu saya gimana kalau duit dia langsung gercep gitu kan. Akhirnya dia mau. Yaudah. Siapa sih gitu? Itu tetangga. Nenggotnya doang, bersihin got. Yaudah, yaudah ntar dulu. Abis itu, saya laporan lagi ke tetangga saya. Laporan. Karena kan sorenya saya harus menjaga parkiran. Kebetulan tetangga saya itu kan minta tolongnya mendadak. Jadi gak bisa saat itu juga. Saya datangin lagi ke tetangga saya. Besok ya, saya akan mengerjakan ini. Emang kenapa? Gak bisa sekarang. Soalnya jaga parkiran gitu. Takutnya sampai sore selesainya ini juga belum tau kan gitu. Emang bakal lama ya? Ya lama sih juga. Paling kelar sore ini piling saya gitu. Terus, sorenya saya jaga parkiran. Pulang jam 10 seperti biasa. Lalu paginya, bangun buat sarapan, mandi. Saya sempat tertidur. Tiduran. Sempat tertiduran, bangun jam 11 siang. 11 siang, karena saya memang udah ada janji sama tetangga. Akhirnya saya ke tetangga saya lagi. Ngetok-ngetok. Kebetulan pada saat itu tetangga saya lagi gak ada di rumah. Lagi pergi entah kemana. Akhirnya saya balik lagi ke rumah nenek saya. Setelah itu saya sholat juhur dulu. Ajan juhur berkumandang. Saya sholat juhur. Niatnya saya habis sholat juhur, saya langsung ke tetangga saya lagi. Setelah habis sholat juhur, saya ke tetangga lagi. Kebetulan beliau ada di rumah. Ketika ada ketok-ketok, tetangga saya keluar. Gimana mbak? Jadi gak? Oh yaudah, tapi saya gak ada peralatan ini. Gak bawa peralatan. Oh ada kok peralatan di gudang. Dia bawain peralatan di gudang. Mengasih saya bareng-bareng, saya langsung bergegas. Ganti pakaian perang. Ganti pakaian perang lah ya. Siap-siap, saya langsung berbagi tugas sama sepupu saya tuh. Awalnya saya di kamar mandi yang saya lanjut cerita. Singkat cerita tuh, Bersin ke kamar mandi, saya nyerah. Saya kasih ke sepupu saya tuh, bersin tuh ke kamar mandi. Saya alas ah gitu. Agak gimana gitu kalo bersin ke kamar mandi kan. Lalu terus? Ini aja gue bersin ini nih. God luar nih. Gitu. Saya gituin. Yaudah. Lu di luar bener ya? Iya. Yaudah. Saya kerjain. Kebetulan rumah tetangga saya itu, jadi rumah nenek saya, rumah tetangga saya, sebelahnya lagi rumah kosong. Aliran godnya itu menuju ke arah rumah kosong. Kebetulan di godnya itu, di depan rumah kosong itu banyak sampah. Jadi yang di god depan rumahnya tetangga saya ini memang tidak jalan karena kepampet sampah yang di depan rumah kosong. Oke lah. Saya bersihin dulu yang di depan rumah tetangga saya, godnya. Draktir semua. Saya geser ke rumah kosong tersebut. Akhirnya saya bersihin tuh sampah-sampah. Akhirnya saya gali-gali-gali saya bersihin. Saya menemukan sebuah kayu. Bisa dibilang kayu kaso lah ya. Kayak balok gitu. Panjang. Enggak terlalu panjang sih. Satu meter kurang lah. Segini lah. Satu meteran. Satu meteran. Karena saya pada jaman itu masih bisa dibilang slow nong boy lah ya. Masa bodohan lah ya. Saya pas ngangkat kayu itu, tong sampah posisi jauh nih. Males ke tong sampah lah. Udah lah. Saya pikir depan rumah kosong nih. Depannya juga agak kotor. Namanya rumah kosong pasti kotor lah. Enggak ada yang urus. Depan halaman itu memang banyak-banyak sampah-sampah. Pada saat itu saya langsung buang. Itu kayu. Tanpa pikir panjang. Saya enaknya. Tanpa rasa bersalah juga. Ya udah akhirnya saya buang. Ke dalam halaman itu. Lalu udah. Saya bekerja lagi. Lagi asik-asik kerja. 5 menit kemudian. Brak. Kayunya balik lagi. Saya kaget. Saya ngintip. Nah, pagarnya itu kan ditutupin dengan fiber. Jadi nggak terlalu kelihatan agak ke dalam. Jadi saya agak manjat juga untuk ngeliat. Siapa nih? Ada suara apa nih? Ketika saya. Padahal saya pas buang itu. Jauh. Bener-bener agak jauh. Agak kencang. Bertenaga lah ya. Ketika saya manjat. Lihat. Loh. Ini kayu yang saya buang. Saya lihat rumah kosong nggak ada orang. Lalu siapa yang buang dong? Nah. Tanya-tanya dong. Akhirnya saya agak bengong mikir. Saya ke dalam. Tangga saya. Dipanggil sepupu saya itu. Jok, Jok. Kenapa ya? Sini bentar. Bentar. Kenapa sih? Udah sini ikut bentar. Ada apaan? Udah ikut sini bentar. Saya kasih unjuk. Lu ngapain manjat? Sini naik-naik bentar. Nih lihat. Nggak lihat apaan? Ini tadi kayu gue lempar ceritanya. Nemu di selokan. Terus. Gue lempar ke dalam. Orang gue males kan buang ke tong sampah. Tau sendiri tong sampah itu jaraknya. Saya gituin. Saya ngomong ke sepupu saya. Terus. Masih ada yang lempar lagi? Apa lo yang bener lo? Gitu kata sepupu saya. Ya ya ngapain gue boong? Saya gituin. Lu sih nggak permisi-permisi kalau apa-apa gitu. Eh gue mana tau. Gue pasti bodoh matang gitu. Terus. Singkat cerita. Itu. Pas kerja. Siang padahal. Kejadian itu siang. Jam 1 jam 2 lah. Lupa. Kelar-kelar pokoknya saya masih ingat. Itu. Abis. Asar. Abis asar. Saya langsung. Alhamdulillah. Pekerjaan udah selesai. Saya langsung. Bergegas. Pulang. Ke rumah nenek. Saya bersih-bersih badan. Soalnya itu udah. Clear. Dari pekerjaan tuh. Saya sholat. Asar. Maghribnya. Saya lanjut ke. Parkiran. Untuk tugas biasa lagi. Jaga parkiran. Jam 10 saya pulang. Biasa. Saya setiap. Dari parkiran saya selalu menabung. Dan jangan nggak lupa juga. Buat menyisihkan nenek saya. Dan. Untuk. Jajan saya. Beberapa hari kemudian. Saya mengalami. Seperti. Ada yang. Janggal di. Tenggorokan saya. Entah itu. Binatang. Padahal saya. Itu pas kejadian bangun tidur ya. Di pagi hari. Setelah. Keesokan harinya. Pas saya bekerja itu. Pas bangun tidur. Kayak ada binatang. Masuk gitu. Kayak ada binatang masuk. Lah kok enak banget. Ini tenggorokan gitu kan. Saya pikir. Ada apaan. Saya. Gitu. Itu nggak keluar-keluar ya. Padahal nggak batuk posisi. Ah. Saya pikir. Ntar juga hilang. Tiga hari kemudian. Setelah. Setelah aktivitas. Rutin biasa. Malamnya. Saya habis dari. Parkiran. Pulang ke rumah nenek. Saya langsung disuruh. Sama om saya. Untuk membeli makan. Di tempat langganan. Biasa. Saya beli. Jadi. Ketika itu. Disuruh. Ya. Beli makan nih. Tolongin. Gitu. Oh yaudah. Gini. Kebetulan badan juga belum terlalu capek lah ya. Terus sekitar jam. Tengah sebelas. Saya keluar. Beli makan. Naiki kendaraan motor. Ketika nyampe tempat. Si penjual. Makanan. Penjual itu. Memang kenal betul. Sama. Diri saya. Sama karakter saya juga. Dia tidak biasanya. Nanya saya. Lu bongong aja. Kenapa? Ah. Enggak apa-apa. Jangan mikirin. Enggak. Enggak ada apa-apa gitu. Emang. Dia bertanya kayak ada something ya. Enggak ada sesuatu. Enggak. Apaan sih ini orang. Padahal saya biasa aja gitu. Yaudah. Akhirnya saya. Kasih uangnya. Barang. Yang saya beli. Saya bawa kembali. Pulang. Sampai rumah. Saya ketok-ketok. Assalamualaikum. Saya kasih kok. Makanan kok. Misalnya. Setelah itu. Saya duduk di sofa. Itu sekitar jam. Sebelasan ya. Sampai rumahnya. Sebelas malam. Duduk di sofa. Tidur-tidur sebentar. Entahlah. Namanya. Abis. Aktivitas juga kan. Agak capek juga badan. Tidur-tiduran. Di sofa. Setelah itu. Udah. Saya tidak. Sadar. Dalam arti. Saya. Di luar batas. Kesadaran. Diri. Seseorang. Entah itu. Saya. Kerasukan. Atau keserupan. Saya tidak. Paham. Saya di luar. Batas. Ketika itu. Saya sadar. Loh. Kok ada di. Kamar om saya. Itu. Padahal tadi. Saya tidur di sofa. Udah gitu. Banyak orang. Tetangga-tetangga saya. Pada. Kumpul. Kenapa nih. Jawaban saya. Dengan lemas. Lu. Keserupan. Abis dari mana. Tanya. Tetangga saya. Ketika itu. Pas saya ditanya. Saya. Gak sengaja. Lengok ke atas. Di atas. Ada. Sosok poci. Yaitu. Pocong. Dengan muka hancur. Hitam. Sedang berdiri. Di atas. Kenteng. Saya. Kaget. Gak sadar lagi. Di. Tidak kesadaran saya itu. Saya seperti. Berada di. Kegelapan. Saya disitu melihat sosok. Tinggi besar. Kuntilanak. Sama si. Pocong itu. Jadi. Mereka itu. Seakan-akan marah. Sama saya. Saya bingung dong. Salah saya apa. Mereka ini tuh. Apa gitu. Maksudnya. Mau ngapain gitu. Saya juga. Bingung. Kok saya ada disini gitu. Mereka. Jika sadar. Sedar lagi. Mulut saya. Ada. Al-Quran kecil. Istambul lah ya. Dan. Leher saya ini. Banyak tasbi. Saya taruh lah itu. Apaan nih. Emang saya mau jualan tasbi. Saya gitu. Oh. Lu sudah sadar. Kata nenek saya. Lah. Emang. Emang reja kenapa nek. Gitu. Nenek saya. Posisi udah nangis. Ngeliat. Gimana sih. Seorang cucunya yang. Toh. Kayak orang gila. Gitu. Seperti saya datang tuh. Yang perempuan. Lu kesurupan. Ya. Gitu. Emang lu abis ngapain. Abis dari mana. Kesurupan apaan sih. Orang udah ditiduran di sofa kok. Gitu. Nih. Gue ada rekamannya. Gitu. Cuman. Sayangnya. Handphonenya hilang. Ketika saya. Mau nanya lagi kan. Rekamannya. Terus. Saya lihat disitu. Ketika saya di sofa tuh. Saya emang udah kerasukan. Ngegram. Gitu kan. Wah. Kebetulan. Di posisi sofa itu. Gak jauh dari TV ya. Om saya. Posisi lagi makan. Wah. Si reja kenapa tuh. Itu si reja kenapa tuh. Pada panik semuanya. Ngigok kali itu. Anak. Di bawah itu. Langsung ditarik ke kamar om saya. Ternyata. Disitu. Terus. Udah teriak-teriak tuh. Saya gak suka sama anak ini. Gitu. Dengan nada. Yang. Bukan saya yang sebenarnya. Nadanya udah. Berbeda. Sosa. Kayak suara berat. Gimana sih. Kayak. Berat deh pokoknya suara-suara berat. Saya gak suka sama anak ini. Gitu. 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 layaknya kuntilanak tertawa, melengking gitu lah. Nah, pas sosok itu keluar lagi, disitu saya yang tadi saya bilang melihat pocong. Bener-bener disitu saya menglihat yang namanya pocong tuh, mukanya hancur. Gelap, hitam. Saya sadar, udah saya berbicara sama om saya, kok bisa begini. Iya, lu kemaren-maren abis bersihin itu ya, buat depan rumah kosong itu. Iya. Ya itu, pengguninya nggak seneng. Lu buang apaan emang? Buang kayu doang. Terus buangnya kemana? Ke halaman. Nggak permisi, katanya. Justru saya malah diomelin sama om saya, malah digoblo-goblokin gitu lah. Ya, emang nggak permisi, karena memang saya sebelumnya memang tidak percaya adanya mahluk koib. Saya tidak percaya adanya setan lah, ada ini lah. Saya nggak percaya. Jadi ya, senaknya aja saya buang. Iya, buangnya gitu. Nah, jadi dia marah pengguninya. Lu coba kalau misalkan lu lagi duduk di anteng-anteng, terus ada yang lempar batu gitu ke lu, terus lu marah nggak? Kalau misalkan lu, ya marah lah. Ya udah. Mereka pun sama. Mereka marah. Ya tapi kan reja emang nggak lihat. Walaupun tidak lihat, setidaknya kita ada etika, tata kerama juga. Ya udah, saya kan manggilnya memang, ya udah emang, tolong sampaikan aja. Reja minta maaf, kalau memang sekiranya reja salah gitu. Udah, pokoknya buat pelajaran. Dan kali dimanapun lu berada, jangan lupa mengucapkan salam dan permisi. Gitu. Nah, dan dari situ pelajaran yang saya dapat tuh, ya gitu. Jadi saya mempercayai adanya makhluk koib tuh, saya menghargai keberadaan mereka. Saya mempercayai adanya mereka di sekitar kita. Itu aja sih. Berarti yang awalnya itu nggak percaya, setelah kejadian ini... Percaya. Percaya. Nggak tahu nih kira-kira teman-teman. Mungkin ya tadi ya. Harus, harus, harus percaya. Harus ya, karena memang beliau ini yang langsung merasakannya ya. Atau mengalami secara nyata gitu. Makanya langsung berubah prinsipnya dia. Bukan hoax. Bukan hoax lagi. Nyata. Ya tadi pelajaran yang bisa diambil adalah, dimanapun kita berada gitu Bang ya. Dimanapun kita berada, kita menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Yang tak asat mata pun, kita harus menghargai. Iya. Betul. Oke, itu aja mungkin Bang ceritanya. Oke teman-teman, demikianlah cerita dari Bang Reza. Kisah nyatanya yang dia alami. Sehingga menjadikan pelajaran ya. Buat kita semua. Agar kita lebih baik ke depannya. Lebih menghargai alam gitu kan ya. Betul. Juga menghargai adanya makhluk lain selain kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Aktifin loncengnya dan share ke teman-teman kita. Oke Bang, terima kasih atas ceritanya. Semudah-mudahan kita lebih sukses lagi ya. Sehat selalu Bang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.